Sektor pariwisata Sulawesi Utara sempat terpuruk di masa pandemi COVID-19. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dodo Kambi pun kembali mengupayakan ribon sektor pariwisata. Satu di antaranya adalah dengan menghelat event. Ia menjelaskan Sulawesi Utara memiliki banyak event. Di antaranya di Kota Bitung mempunyai festival Selat Lembe. Di Kota Tomohon juga memiliki Tomohon International Flower Festival. Sedangkan di Kota Manado tiap tahun menghelat festival Bunaken. Terakhir di tiap bulan Desember digelar Christmas Festival. Oli Dodo Kambi mengatakan konser Secret Number di kawasan Megamas Manado pada 18 Desember 2022 rupanya meledak. Event-event ini kata Gubernur Oli Dodo Kambi akan makin ditingkatkan di tahun 2023. Bahkan direncanakan akan mendorong UMKM. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berupaya menggairahkan kembali sektor pariwisata usai pandemi COVID-19. Strategi yang dilakukan dengan menggelar event berskala internasional maupun nasional. Gubernur Sulut, Oli Dodo Kambi optimis sektor pariwisata akan pulih. Oli mengatakan event yang dihelat ini juga menunjukkan kepada dunia bahwa Sulut itu aman dan bisa mengendalikan COVID-19. Sulut berturut-turut sukses menggelar event internasional belakangan ini. Agustus 2022 sukses dihelat Tomohon International Flower Festival. Kemudian pada bulan September 2022, Likupang North Sulawesi International Fishing Tournament 2022 sukses diselenggarakan. Selain itu, Sulut juga merayakan Thanksgiving Day. Oktober 2022 ini pun sudah dihelat festival Pesona Selat Lembe yang masuk karisma event Nusantara yang diselenggarakan hampir bersamaan dengan Muad Holtikalter dan Ves Bolang Bongondong Timur. Pada November 2022, ada lagi festival Buna Ken dan festival Danau Tondano. Dua event ini sudah termasuk kalender event nasional atau karisma event Nusantara. Di bulan yang sama, rencananya Sulut menjadi tuan rumah perhelatan dunia yakni peringatan Hari Anak Internasional. Tahun 2022 ditutup dengan Christmas Festival. Bahkan Gubernur Oli Durukamde menyiapkan hiburan musik K-pop. Pada bulan Juli, ada Likupang Tourist Festival. Dan pada bulan Agustus, Tomohon International Flower Festival. Pada bulan September, ada Festival Tuna dan Likupang North Sulawesi International Fishing Tournament dan North Sulawesi Thanksgiving. Kemudian pada bulan Oktober, Festival Pesona Selat Lembe dan Mos Holtikalter and Ves Bolteam. Kemudian pada bulan November, Festival Buna Ken dan Festival Danau Tondano Peringatan Hari Anak Sedunia. Dan terakhir pada bulan Desember, Sulut sudah mengadakan Christmas Festival.